Udah ruas bari jengsiun gitu kan, arek mundur cenada bingung hese gitu kan, gak bisa parkir, gak bisa atret. Siang hari melewati jalan ini, jalan menuju jembatan nih, rasanya biasa saja. Tapi keadaan kan berbeda kalau kita melintas di jalan ini saat mendekati senja, apalagi menjelang dini hari. Ya, tapi sahabat kuda gado channel, satu hal barangkali yang ingin saya sampaikan, kalau kita berbicara tentang mimpi nih, kalau kita mimpi bertemu dengan orang-orang berpangkat, katanya kita akan mendapatkan atau naik derajat katanya begitu, ya kan. Tapi sayangnya ini bukan mimpi, saat di jembatan sini, pas hari ini hari Rabu, ya pas hari Senin kemarin, saya berhenti, saya simpan motor di sebelah sini, dan tiba-tiba pada saat saya ambil video, eh muncul Pak RT, Tuk, 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 Pak RT lewat, dikiranya motor saya mogok dan berhenti. Ya mungkin mau ngasih tumpangan atau masih kendaraan yang lain, gak tahu deh ya. Cuma dari sikapnya ya Alhamdulillah, ada empati dan juga simpati. Hatur nuhun Pak RT nol genep. Ya tenang, warganya aman terkendali ya. Ya baik sahabat Goda Gadu Channel, mudah-mudahan hari ini kabarnya sahabat baik selalu, dan tak kurang satu apapun. Yuk balik lagi, kita ceritakan tentang jembatan ini, ya. Pernah ada kejadian sahabat, ini ya tentunya kejadian yang berhubungan dengan mistis, dengan mahluk astral, dengan mahluk tak kasat mata. Atau juga mungkin jurik, tutu uo, atau apalah istilahnya gitu kan. Ya jurik with the gang aja deh ya. Dan ceritanya begini, tahun 2000, kayaknya sebelum tahun 2010. Ya, sebelum tahun 2010, oke. Di mana saya tinggal di sebuah rumah yang saya jadikan tempat usaha sekaligus. Ada warung, juga kos-kosan. Dan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 5 kamar, kamar kos di dalam ruangan, dan 1 lagi di luar ruangan. Dan tahun itu, alhamdulillah semuanya terisi penuh. Perempuan semua penghuninya, sahabat ya. Dan 1 malam, karena memang tuntutan profesi, 2 orang anak yang ngekos waktu itu, ya, terpaksa mendekati dini hari, harus berangkat ke pangandaran. Nah, karena biasanya tidak terjadi apa-apa, jadi dengan sikap ludeng, berani, tanpa gagah perkasa ya, karena perempuan, maling dengan rumah gemulai. Ya, mereka berdua berangkat. Pukul 1 dini hari. Di mana jalan, itu minim penerangan, terlebih melewati jembatan. Dan jarang pula penghuni atau penduduk di sana. Dan, tapi jujur saja, salut sama ini anak ya. Soalnya, dia pemberani juga sih. Dia juga interes banget sama hal-hal mistis. Dan, saat memasuki jembatan, katanya, auranya itu sudah lain. Nah, tukuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Mereka berdua naik motor, ya. Dan, ini katanya ya, ini bukan saya yang mengalami. Tapi saya percaya dia. Ya, kesaksian dia. Jadi, bukan kesaksian para saksi kasus Subang, nih. Ya, setelah sekian ratu saksi dimintai keterangan, ternyata, ya, keterangan rekayasa. Alias palsu. Tapi, walaupun dengan satu keterangan saja, satu kesaksian saja, saya percaya kok. So, lanjut. Ya, dan begitu memasuki jembatan, tuh anak berdua, sudah mulai kaget. Auranya itu sudah lain, katanya begitu. Dan, ya Allah, kok ada orang di tengah, loh, teh. Katanya dia bilang kayak gitu, kan. Tapi, apa dia yang mancing, gitu. Soalnya, di sungai itu, sahabat. Oh, astagfirullahaladzim. Ya. Hmm. Merinding, bre. Ya, dan. Tapi memang karena dasarnya di sana, biasanya banyak yang mancing. Semula, mereka berdua tuh punya kecurigaan kalau yang duduk di jembatan, di palang jembatan itu, adalah orang yang tengah mancing. Nah, akhirnya, lanjut terus, gas terus, gitu kan. Tapi, begitu mulai dekat, oh my God. Katanya dia pengen teriak saat itu. Cuma ya bingung juga, gitu kan. Kesana masih jauh, eh, mau balik arah juga bingung, markirin motornya, kan. Udah reluas, berijengsiun, gitu kan. Arek mundur, cenada bingung, hese, gitu kan. Gak bisa parkir, gak bisa atlet. Soalnya, jalannya paling, ya, untuk, apa, berpapasan berdua, gitu kan. Berdua arah aja, itu gak bisa. Jadi, tetap ah, lah, 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 katanya. Langsung jalan, dah. Ya Allah. Kenapa kaget banget, sahabat? Soalnya, sosok yang dilihat saat itu, sosok berambut panjang, dengan rambut tergerai, meriap ke depan, ya. Menutupi wajah, dan dia tertunduk. Sedangkan kakinya, di, apa istilahnya, ucang-ucang. Ya, ucang-ucang kayak gitu, kan. Oh my God. Aduh. Ya Allah. Itu, si dua anak itu, ya, Ijem, ingat kan kamu, ya. Ijem bilang, aduh, ini gimana, gitu kan. Takutnya pas motor melintas, itu si kaki nembrak, gitu kan. Nembrak motor, ya sudah, aku jatuh, dia pastinya ke sungai, gitu kan. Tapi, ya Allah, dipaksakan saja, ya. Dan, Alhamdulillah, dengan memberanikan diri, dengan menguatkan nyali, Ijem, bersama, Tias waktu itu, ya. Kalau nggak salah, ya, dia berhasil, melewati jembatan itu, dan melewati, sosok goib, yang tengah, ucang-ucang, di jembatan. Malam-malam, loh. Saat pergantian hari. Oh my God, Alhamdulillah. Kebayang nggak sih, sahabat Godo-Godo Channel? Soalnya, pada saat dia cerita, oh, hebohnya minta ampun. Tapi, membayangkan sih, sekalipun dia, bercerita dengan heboh, antusias banget, karena memang, di antara panik, rasa panik, kaget, gitu kan. Dan juga, rasa senang. Karena apa? Karena dia bisa melewati, rintangan terbesar, dalam perjalanannya, malam itu. Oke, baik, sahabat Godo-Godo Channel. Ini, ingat saja adik saya, Ya, Ijem Margaret, atau Margaret Ijem, ya. Yang saat ini, entah di mana, di kau berada, please, kalau saja, melihat video ini, dan mendengar suara Tete, saat mengutarakan kembali, kisahmu, ceritamu, oke, ditunggu komentarnya. Ya, baik sahabat Godo-Godo Channel, thanks for watching this video. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. See you next time. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.